Assalamualaikum semua, welcome back to my youtube channel bersama saya Nini Zayanti ibu rumah tangga yang mencari riski dari dapur teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara mengerjakan banyak orderan dengan berbagai macam varian ya, disini kebetulan ada ada 7 varian 7 varian itu terdiri dari yang pertama adalah kue top yang sempat kemarin saya share di video saya sebelumnya tapi tanpa resep dan tanpa cara ya teman-teman insyaallah di video kali ini akan saya share kue top kemudian ada kue dadar gulung insyaallah next time videonya kemudian yang ketiga ada pai buah pai buah ini sudah pernah saya share videonya pernah saya share videonya di video saya sebelumnya ya kemudian orderan yang keempat ada sosial solo juga pernah saya share kemudian yang kelima ada onde-onde ketan hitam sudah pernah saya share yang keenam marble cake juga pernah saya share kemudian yang ketujuh adalah lumpur kentang nah dari ketujuh itu dari ketujuh kue itu adalah untuk kue nampan nah yang kedelapan adalah 200 piece onde-onde mode bagaimana cara mensiasati bagaimana skala prioritasnya bagaimana cara memanage waktunya sebelumnya kemarin sudah saya siapkan nampan-nampannya ya yang 6 tadi itu dikemas dalam ini dalam bentuk hantaran dalam bentuk hantaran nah sebelumnya kemarin itu sudah saya siapkan apa untuk isi dadar gulungnya untuk isi onde-ondenya kemudian juga sudah saya buat sosial solonya ya untuk kentang untuk lumpur kentangnya juga sudah saya siapkan kentang yang sudah dikukus dan dihaliskan dan ini isian 200 piece onde-onde ini untuk hari minggu diambil jam 6 sedangkan yang 7 nampan tadi diambil jam setengah 5 ini untuk sosial solonya sudah saya buat kemarin ya kemudian ini untuk kue tok kue tok ini sejumlah 32 supaya dalam nampan itu kurang lebih 32 kurang lebih nanti kalau tidak cukup saya buatkan nampan lagi kemudian yang ini untuk onde-onde ketan hitam kalau yang 200 ini untuk onde-onde moji untuk dadar gulungnya untuk dadar gulungnya itu sudah saya buat kentangnya kemarin dan sudah saya buat bulat-bulat ya sudah saya bulat-bulatkan jadi hamin hamin 3 itu kalau bisa sudah dibuat semua ya termasuk untuk kulit pie-nya untuk kulit pie-nya sudah saya buatkan ya ini tinggal ngeoven kalau ngeoven itu nanti saya menunggu jam 10 malam ya karena ini kan sudah sore sudah jam 4 jadi kalau ngeoven itu saya menunggu jam 10 malam kenapa? biar nirit listrik ya kalau jam-jam segini itu apa? mahal listriknya jadi saya ambilnya itu kalau enggak pagi sampai jam 5 ya pagi sampai jam 5 itu normal kalau lebih dari itu misalnya lebih dari jam 5 itu kan listrik mahal nah jadi saya nunggu normalnya itu di atas jam 10 malam nanti kemudian ini ini termasuk apa pie mini ya untuk pie buah jadi ini sudah saya bentuk tinggal nanti malam saya oven persiapannya seperti itu teman-teman untuk kulit pie khususnya pie buah kemudian untuk sose solo pie buah lumpur sudah pernah saya share resepnya ya tinggal cek nanti di video-video saya sebelumnya kalau untuk kue tok sama dadar gulung nanti saya share di video selanjutnya nah teman-teman berikut ini persiapan di hamendua ya ada keras pie kemudian ada isi onde-onde dan kue tok yang sudah dipulun sose solo yang tinggal goreng enten-enten untuk dadar gulung bentuk bunga dan ini dari satu buah masih ada sisa ya terus kemudian ini juga ada ketela kukus halus kentang kukus halus untuk lumpur satu resep hanya butuh 500 gram kentang kemudian ini ada telur ada nampan ada juga cengkeh dan pewarna untuk kue tok ada kismis ini kismis untuk lumpur ini susu bubuk margarin blue pen dan butter wisman ini ada santan dan susu ultra coklat bubuk tepung ketan dan tepung terigu kita berlama-lama selanjutnya kita akan membuat isian dari pie buahnya yaitu flour 200 ml susu cair full cream menggunakan ultramilk atau merk yang lain kalau sudah seperti ini kita matikan apinya berikutnya 40 gram gula pasir ditambah dengan 2 butir kuning telur kita kocok sampai putih putih seperti ini ya teman-teman kemudian setelah putih pucat seperti ini kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan maizena kita aduk sampai merata kemudian tambahkan margarin atau mix margarin dan butter ya disini ada 10 gram margarin dan 5 gram butter kebetulan saya menggunakan butter wisman teman-teman kemudian setengah sendok makan vanili cair atau kalau di rumah teman-teman ada vanili bubuk gunakan vanili bubuk saja ya seadanya yang ada di rumah kemudian aduk kemudian masukkan air susu yang sudah dihangatkan tadi ya teman-teman sambil diaduk kenapa air susunya harus hangat kalau air susunya itu mendidih takutnya nanti telurnya akan matang jadi gunakan air susu hangat kita tambahkan sedikit demi sedikit kemudian kita kembalikan ke tempat semula sambil kita saring teman-teman biar tidak ada adonan yang bergerindir setelah itu kita masak kembali aduk aduk sampai membentuk fly kita gunakan api kecil saja sampai membentuk fly teman-teman sudah membentuk sudah matikan apinya terus diaduk seperti ini kita aduk sampai hingga ruaknya seperti ini ya jadi licin hasilnya harum sekali ini harumnya pengaruh dari susu dan butter wisman setelah hilang uap airnya kita pindahkan langsung pada plastik segitiga tutup rapat agar fly tidak kering dan tidak membentuk lapisan tutup rapat dan simpan dalam lemari es selamat 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 Terima kasih.